Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bengkulu Tengah menyatakan perbaikan Jalan Desa Tanjung Raman Tabah Penanjung Bengkulu Tengah bakal menelan anggaran 10 miliar rupiah. Perbaikan itu dapat dilakukan hingga tahap hot mix. Pelaksana harian Kadis PUPR Bengkulu Tengah, Febrian Fatahila mengungkapkan penganggaran perbaikan Jalan Desa Tanjung Raman Tabah Penanjung Bengkulu Tengah bakal menelan anggaran sebanyak 10 miliar rupiah. Perbaikan itu mulai peningkatan jalan hingga konstruksi konkret atau hot mix. Febrian mengungkapkan pihaknya terus mengajukan usulan anggaran untuk memperbaiki jalan menggunakan dana APBD melalui usulan tiap tahunnya. Namun saat ini masih prioritas pada perbaikan jembatan menuju desa yang dikhawatirkan mobilitas saat membawa material dan peralatan perbaikan jalan akan tersendat. Kita sesuai dengan rencana kerja kita yang kita usulkan setahun, kita tentu mau jalan tersebut dalam kondisi tertentu, kita akan lakukan peningkatan jalan. Selama ini jalan tersebut terus akurat, bahkan sudah ini kalau maunya kira ini, kalau punya anggaran, kita akan membuat konsumsi asfalt konkret atau yang lebih dikenal oleh hot mix. Jalan desa Tanjung Raman, Taba Penanjung, Bengkulu Tengah diketahui telah 10 tahun terakhir belum dilaksanakan perbaikan. Kondisi diketahui jalan dalam keadaan rusak para dan sulit dilalui. Transportasi hanya lancar bila dilalui kendaraan dengan sistem penggerak roda ganda umumnya, kendaraan pengangkut batu bara lokal. Untuk roda dua dipastikan sulit melintas. Warga selama bertahun-tahun berjalan kaki atau menumpang kendaraan pengangkut batu bara bila akan masuk dan keluar desa. Warga sangat berharap jalan desa segera diperbaiki. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan.